bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim mereka berating serata inna serata tanhanin rasatah wa'alaikullah akbar Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu jama'ah, solat subuh Masjid Uswatun Hasana Sesuai dengan nama masjidnya Masjidnya, jangan sampai kita memberikan nama masjid tapi tidak menjadi Uswatun Hasanah. Ketika kita sudah memberikan nama Uswatun Hasanah, maka kita harus menjadi Uswatun Hasanah dimanapun dan kapanpun kita berada. InsyaAllah pada pagi hari ini, saat ini kita sudah masuk di pertengahan bahkan lebih satu hari di bulan Rajab. Tepatnya tanggal 16, tanggal 16 Rajab. Kita tahu di bulan Rajab ini Allah mengingatkan kepada kita tentang satu amalan yang menjadi daya indikator. Satu amalan yang menjadi tolak ukur terhadap amal-amal kita yang lain. Artinya, amal-amal kita yang lain itu ditentukannya melalui satu amalan ini, yaitu sholat. Coba kita periksa, seluruh perintah-perintah Allah itu biasanya melalui Malaikat Jibril. Allah perintahkan Malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, zakat, saum, haji, dan perintah-perintah yang lain. Tapi ketika perintah sholat, Allah tidak mau menitipkan melalui Malaikat. Tapi Allah ingin bertemu langsung kepada Rasulullah 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 Rasulullah. Ini suatu amalan yang istimewa. Dengan dasar itu pula lah, kalau kita baca di dalam banyak sekali hadis-hadis, termasuk dalam hadis kutsi. Ketika orang sudah banyak meninggalkan sholat, maka bencana itu akan terjadi di berbagai tempat. Silih berganti dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertanyaannya, meninggalkan sholat yang dimaksud itu apakah memang betul-betul dia tinggalkan sholat? Ada satu hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah 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 Rasulullah. Kaminko imin lai salamu min kiyamihi ila syahat. Betapa banyaknya umatku yang menjalankan sholat, yang mereka dapatkan tidak lebih hanya sekedar capai-nya saja. Nah ini barangkali. Jadi bulan Merajab ini adalah bulan di mana kita perlu mereview kembali, melihat kembali sholat yang selama ini kita lakukan. Kalau di dalam surat An-Ankabut ayat 45, yang Allah perintahkan itu menggunakan kalimat akim. Akim is sholat. Atau iqorma sholat. Tapi pada praktiknya justru kebanyakan yang menjalankan, apa yang melaksanakan ibadah sholat itu menggunakan kata ak'al is sholat. Bukan akim sholat. Tapi ak'al is sholat. Bedanya di mana? Kalau ak'al is sholat itu menegahkan sholat. Kalau ak'al is sholat itu mengerjakan sholat. Saya ambil sebuah ilustrasi yang sederhana saja misalnya. Seorang arsitektur ingin membangun sebuah gedung, entah berapa langkai bangunan yang dia akan bangun, maka dihitung betul tuh. Kan dia hitung betul. Kemudian ada sekian banyak pekerja bangunan. Siapa ingin membangun sebuah bangunan? Kalau pekerja bangunan itu, dia tidak pernah menghitung. Harus bagaimana fondasinya, tiangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak pernah menghitung itu. Yang penting, saya mengerjakan bangunan sampai selesai. Adapun bangunan setelah dibangun beberapa tahun kemudian dia runtuh, itu bukan urusan saya. Berbeda dengan arsitektur. Dihitung betul bangunan, jangan sampai bangunan baru dibangun 1-2 tahun, runtuh, atau terjadi kerusakan. Dan itulah makna akibat sholah. Dengan akh al-sholah. Makanya kita review, selama ini kita melaksanakan sholat itu pada posisi akh al-sholah atau akh al-sholah. Nah itu. Dalam surat al-kabut itu, sholat itu jelas targetnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tegakkan oleh mu sholat. Fil amal, kalimat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholatah, menggunakan kata tawqid, sesungguhnya, ibadah sholat yang aku perintahkan kepadamu, tanha, anil faksha, tuwal muntah. Kalimat berikutnya itu menggunakan fiil mudohi. Artinya, ketika kita sudah tegakkan sholat itu, sepanjang kehidupan kita, kita mampu mencegah segala perbuatan kecil dan muntah. Betul. Segala perbuatan kecil dan muntah. perbuatan kecil itu apa-apa? Banyak sekali perbuatan kecil itu, sampai melakukan pembunuhan itu perbuatan kecil. Ngomongin orang itu perbuatan kecil. Membicarakan orang, memfitnah apalagi, karena itu perbuatan kecil. termasuk yang saat ini sedang dirasakan oleh seorang gubernur Sulawesi Selatan, itu perbuatan kecil. Nama apa sih? Korupsi itu, itu perbuatan kecil. Kalau lihat dari sisi namanya kan bagus. Siapa namanya? Nurdin itu artinya cahaya agama. Abdullah itu hamba Allah. Itu luar biasa Pak. Kalau lihat dari sisi namanya. Dan banyak sekali orang-orang yang melaksanakan perbuatan kecil itu, bukan tidak sholat ya Pak, sholat. Ya. Boleh jadi termasuk kita. Yang tanpa kita sadari. Kita sering membicarakan orang lain gitu ya. Membicarakan air orang lain gitu Pak ya. Kalau membicarakan tentang kebaikan orang lain memang bagus. Jadi motivasi buat kita. Kalau membicarakan air orang lain, justru yang terjadi adalah apa itu? Nyinyil. Kan biasanya gitu Pak ya. Kita nggak nyinyil. Padahal sholat itu targetnya jelas. Selamanya kita tercegah, terhindar dari perbuatan kecil dan mungkak. Kalau selama ini kita masih melakukan perbuatan-perbuatan kecil dan mungkak, nggak usah jauh-jauh periksa sholat kita. Harus bagaimana sih sholat? Sehingga mampu memperincigah perbuatan kecil dan mungkak? Kata Rasulullah, sholat lah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu kata Rasulullah. Seperti apa Rasulullah sholat? Yang pertama, yang pertama sholat kata Rasulullah ayu'l-akman. Sholat harus dilakukan di awal waktu. Begitu kata Rasulullah. Ayu'l-akman as-sholat ibi waktiha. Makanya kita koreksi. Ini di bulan Rajab ini sholat kita. Selama ini kita sholat di awal waktu atau di akhir waktu. Kan dua pilihannya. Kalau nggak awal waktu, akhir waktu. Rasulullah itu sholat selalu di awal waktu. Tidak mau itu sholat di akhir waktu. Selalu di awal waktu Rasulullah. Bahkan, sholat itu senantiasa selalu dinantikan oleh Rasulullah. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'minin kata Rasulullah. Bahwa sholat itu adalah pertemuan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dengan khalibnya. Itu di waktu sholat. Nah, ini barangkali. Iya kan? Di negara kita banyak sekali yang menegangkan sholat yang menjalankan sholat. Mengerjakan sholat. Kebanyakan yang mengerjakan sholat. Tidak menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat, dihitung betul ibadah sholatnya tuh. Jangan sampai sholat yang dilakukan itu sepertinya dikatakan oleh Rasulullah. Ilah sahar. Cuma capeknya saja. Kerja bangunan kan begini. Wah, capek yang bikin bangunan itu. Berdiri. Eh, besok runtuh. Hanya capek saja. Bayangkan sholat yang harus terlalu mampu mencegah perbuatan kecil tadi. Luntur hanya karena fulus. Dolar. Dan karena hal-hal yang lain. Bayangkan bisa luntur. Ya, artinya tadi. Oh, dia baru hanya sebatas ah'alus sholat. Itu mengerjakan sholat. Makanya perintah dari Allah SWT begitu. Akim sholat. Tegakkan oleh sholat. Nah, makanya bulan rajab mari kita mereview ibadah sholat yang selama ini kita lakukan. Karenanya jelas sholat harus mencontoh Rasul. Seperti apa tadi? Rasulullah senantiasa mengusahakan bagaimana pun caranya sholat harus di awal waktu di awal waktu dan di awal waktu. Saya ingat ketika di kantor dulu ketika rapat justru yang sering mengingatkan sholat itu namanya Pak Sarimu. Orang Kristen. Pak Sarimu namanya. Pak Sarimu itu. Jadi ketika pimpinan rapat sudah kasih rapat itu justru yang aneh Pak Sarimu itu sering melihat jam. Lihat jam. Lihat jam tujuannya untuk apa? Begitu sudah masuk waktu dia langsung berdiri. Pimpinan rapat maaf ini sudah masuk waktu sholat bagi kaum muslimin orang Kristen atau pimpinan rapat sebentar Pak tanggung kenapa? Aneh ini orang Islam saya gitu. saya sering membahasakan saudara-saudara saja Pak. Coba pimpinan rapat lagi rapat nih dapat telepon dari pimpinannya dari bosnya. Pak sudah datang kata bangat saya. kira-kira berhenti gak Pak? Berhenti. Hahaha gitu. Iya berhenti dia. Mohon maaf para para saya dapat panggilan ini syukur menghadap kepimpinan. Berangkat ketinggalan. Adil kan kita Pak? Tidak hati. Allah memilik segala galaknya. Kita bisa merasakan imat hidup itu karena Allah pimpinan kita itu gak bisa memberikan nikmat hidup ke kita gak bisa. Bisa gak Pak? Gak bisa. Begitu juga Pak saya dapat undangan ini dari Presiden. Wah kira-kira apa yang kita persiapkan itu Pak? Wah pakai yang kita persiapkan ini yang layak untuk keistahanan gitu Pak ya yang layak untuk keistahan bajunya sana Pak celananya sepatunya wah pokoknya style semuanya itu ini yang layak untuk pergi ke istana menghadap Presiden diberitakan jam 8 sudah harus ada di lokasi kira-kira kita persis jam 8 di lokasi atau sebelumnya Pak? itu gak adil kita ya gak adil kita Allah memanggil kita itu Allahu Akbar Allahu Akbar pernyataan Allah itu hai sekalian manusia yang beriman kepadaku aku maha besar kalian semuanya itu kecil apa hai yang al-sara segeralah kalian menghadap kepadaku kira-kira sikap kita gimana ada yang asik di komputer ada yang asik di depan televisi asik oh bermacam-macam keasikan menikmati asiknya dia gak sadar dia bisa merasakan asiknya melakukan sesuatu itu karena gak sadar bukan karena presiden presiden bisa gak kasih asik kita gak bisa pak gak bisa presiden kasih asik kita itu gak bisa Allah yang kasih asik kita itu jadi semakin terasa oleh kita sekarang pak covid yang akan berkepanjangan ini itu tinggal kita menengok ibadah sulat kita masih masih covid nah bagi Allah itu gampang sekali kata Allah hai covid kur banyak kur pergi kamu tapi realita yang terjadi sekarang covid itu kalau di Perancis itu covid sudah bermutasi 3 hari di Amerika covid itu sudah bermutasi 4 hari di China 5 hari artinya mutasinya covid itu sudah sekian panjang banyak kira-kira vaksin itu efek efeknya vaksin yang dibuat itu adalah vaksin yang pertama kedua ketiga yang kelima di Indonesia belum ada penggilan itu pak wah biasa maka oleh karena itulah hadirin sholat subuh begitu suatu khasana jadi refleksi sholat kita ini kalau tadi bagaimanapun kita harus berkomitmen sholat harus di awal waktu awal waktu kenapa bagaimanapun kenikmatan yang kita rasakan sampai saat dan detik ini itu Allah yang memberikan karena Allah adalah khoyah tunah sesuatu yang harus kita utamakan sholat harus kita utamakan kenapa karena ternyata sholat itu menjadi daya indikator terhadap amal-amal kita yang lain jadi kalau negara ini terpuruk saat sekarang ini periksanya kepada sholat-sholatnya iya kan para penguasa orang-orang yang dikasih kebijakan untuk mengelola negeri ini mayoritas mereka muslim sholat sholat ada yang enggak ada sholat ada yang enggak bayangkan Allah berikan kenikmatan rupa kemakmuran negeri tapi tidak dibalami dengan tadi melaksanakan perintah Allah dan berapa lama kita memenuhi perintah Allah itu paling lama di 5 menit ada yang sholatnya lebih dari 5 menit rata-rata orang sholat cepat sekali nah ini juga yang nampaknya perlu saya sampaikan karena sholat kita harus mencontoh Rasulullah yang pertama di awal waktu dan yang keduanya kita wajib mencontoh Rasul bacaan dan gerakan itu wajib mencontoh Rasul makanya saya memberikan pelajaran ibadah sholat itu bukan hanya sholat saja Pak seluruh praktek ibadah itu sederhana selalu mencakup dua hal jadi sholat itu dua hal cakupannya yang pertama di dalam sholat itu apa ada yang disebut dengan fi'liyah dan ka'uliyah di dalam sholat itu yang kita lakukan fi'liyah itu yang kita gerakan ruku sujud ditidak dan selanjutnya ka'uliyah itu yang kita ucapkan hanya itu yang kita perbuat di dalam ibadah sholat kita gak ada yang lain dari yang dua ini itu diikat oleh dua hukum masing-masing nah itu kalau dalam skema matirnya begitu dua-duanya itu dihukum oleh dua apa yang dua-duanya ini diikat oleh dua hukum hukum rukun dan sunnah dan hukum rukun dan sunnah fi'liyah diikat oleh hukum rukun dan sunnah apa ka'uliyah diikat dengan dua hukum rukun dan sunnah selesai sunnah hanya itu tapi setelah kita mencoba untuk mempelajari ibadah sholat dari mulai takbiratul ikhron kan sholat dimulai dari tabbiratul ikhron sampai salam semua isi praktek ibadah sholat itu ikhtilaf betul dan mengawalinya sholat itu sama takbiratul ikhron takbiratul ikhron itu dua ada dua hukum di situ hukum rukun dan hukum sunnah hukum rukunnya adalah mengucapkan Allahu Akbar karenanya sholat itu tidak boleh menggunakan bahasa apa aja pak bukan Indonesia meskipun pernah anda yang sensasi sholat boleh menggunakan bahasa daerah kita masing-masing kalau boleh saya tanya pak bapak ibu sholat itu menggunakan bahasa apa ibu-ibu sudah ikut pengajian saya jadi apa kalau yang belum ikut pengajian sholat itu pakai bahasa Arab salah bukan pakai bahasa Arab sholat itu menggunakan dua bahasa bahasa Al-Quran dan bahasa hadir selain itu tidak boleh kalau sholat menggunakan bahasa Arab boleh mengatakan Allahul Kabir boleh kalau bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab tapi bahasa hadir dimana Rasulullah mengajarkan sholat itu jadi apa yang di ucapkan oleh Rasulullah itu menjadi ketetapan suatu itu yang disebutkan hadir jadi sholat itu kalau ada yang tanya misalnya anak kita nanya pak kalau sholat pakai bahasa apa pak bahasa Arab nah itu sahabat ya sampai sholat itu menggunakan dua bahasa bahasa Al-Quran dan bahasa hadir selain dua bahasa itu tidak sah sholat nah itu ya tapi Allah wakbar ada gak yang lain dari kalimat Allah wakbar di seluruh dunia tidak ada dia hidup di negara manapun semua kalimatnya Allah wakbar meskipun pernah sempat terjadi di Turki dulu sholat harus menggunakan bahasa Turki nah gitu jadi mungkin orang Indonesia yang apa sensasi sholat boleh menggunakan bahasa kita itu itu terhidarkan di Turki dulu waktu jaman Mustafa Kemal atau Turki ya karena Mustafa Kemal itu azah tidak boleh menggunakan bahasa Arab harus menggunakan bahasa Turki sholat gunakan bahasa Turki semuanya harus bahasa Turki dia keluarkan hadis palsu itu apa hadis palsunya Pak gimana hadis palsunya itu cinta tanah air itu bagian dari iman itu harus maksud cinta tanah air bagian dari iman makanya dia membuat sebuah pernyataan hadis seolah hadis yang dia katakan itu ada hadis dari Rasulullah bahwa cinta tanah air sebagian dari iman karenanya azah harus menggunakan bahasa Turki seolah pakai bahasa Turki semua harus menggunakan bahasa Turki kubur waktun minam iman wah keren teman kok itu ruteplah Islam di Turki 1924 wah sekuler Turki menjadi negara yang paling sekuler di negara di antara negara-negara yang lain berjalan terus sesuai dengan sejarah bahwa di dalam sejarah setiap 100 tahun sekali itu ada pandemi yang diiringi dengan kebangkitan Islam sekarang terasa apa ya pandemi 100 tahun kebangkitan Islam 100 tahun sekali ketika sebelum runtuh Islam itu ada pandemi 100 tahun yang lalu itu yang dikenal dengan virus sepanyol virus sepanyol 3 juta orang yang meninggal di virus begitu itu terjadi runtuh kan apa Islam apa sebelumnya itu ya disitu digantikan runtuh Islam seiringan dengan apa Covid dulu itu ya Corona dulu Islam bangkit apa yang terjadi saat sekarang pun sama kan sejarah itu selalu berpulang Allah memberikan Corona ini Covid ini meskipun terjadi teori konspirasi teori konspirasi awal mulanya kata orang Cina ini konspirasi Amerika kata orang Amerika ini konspirasi Cina mereka perang ceritanya awal mulanya itu makanya muncul teori konspirasi ala kulihal bisa jadi awal mulanya dia ciptakan virus itu tapi kata Om Hon kok tetap kamu bertahan bertahan terus bisa jadi sesuatu jadi awal mulanya kan kata Allah dimakas sahabat Aydin oleh tangan manusia sendiri begitu kata Allah teori konspirasi akhirnya berbah mana-mana tidak bisa diantisipasi nah ini persoalan yang kita hadapi sekarang maka maka oleh karena itulah bapak dan ibu-ibu jadi kita kembali lagi bagaimana ibadah sholat yang menjadi daya didikator menjadi tolak ukur terhadap amat-amat kita yang lain kita review benar gak sholat yang kita lakukan ini sudah mencontoh Rasulullah dari mulai apa di awal waktu kemudian mengikuti contoh Rasul bacaan dan gerakan mencontoh Rasul mencontoh Rasul bacaan dan gerakan sholat gampang 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 tapi makna yang terkandung dari pelaksanaan ibadah sholat itu yang banyak kesulitan kenapa saya mencoba untuk memberikan sebuah gambaran sholat itu terdiri dari tiga bagian besar yang kita kenal dengan istilah Qobla Qobla sholat Fisolat dan Bahta sholat atau dalam konteks yang lain apa Al-Jani Mbul Takbiri Al-Jani Muzikri dan Al-Jani Mussalam bahwa sholat terdiri dari tiga bagian besar kerangka sholat itu tiga yang pertama adalah Al-Jani Takbir kerangka yang pertama adalah Takbir Tuh Ikhraf makanya itu yang menjadi panggokan Allah ibadah sholat kita mampukah dari Takbir Tuh Ikhraf itu kita membentuk kepribadian kita menjadi hamba yang tawadu Mampukah daripada sholat itu kita bentuk kepribadian kita menjadi hamba Allah yang tawadu karena Takbir itu Allah yang maha besar berarti kan kita kecil berarti tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita memiliki jifat tawadu tawadu secara vertikal kepada Allah maupun tawadu secara horizontal kepada sesama kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawadu kita yang tadi sedang melakukan apapun kita begitu Allah undang kita hentikan semuanya itu hentikan termasuk saya sampaikan pengajian ibu-ibu itu baru nyalain kompor masak air atau bikin makanan azad jangan bilang tanggung tungguin dulu bayangkan rela kita mengorbankan keutamaan sholat di awal waktu hanya sepeda masak air atau masak makanan apa susahnya kita matikan dulu kita selat berapa lama 2 menit selesai 2 menit selesai selebihnya bebas kita melakukan apa-apa makanya saya sering menasehati keluarga saya bagi itu bagi kerjakan apa berhenti sholat dulu sholat itu cuma 2 menit saya bilang selebihnya bebas melakukan apapun saya sering menasehati anak saya keluarga saya dengan cara seperti itu segera karena sholat selebihnya bebas kita melakukan apapun cuma 5 menit selebihnya bebas kita berjang-jang kita menggunakan waktu itu tapi kita mendapatkan keutamaan ketinggian raja dihadapan manusia maupun dihadapan manusia tapi kebanyakan manusia seperti yang nyatakan oleh Allah SWT kebanyakan manusia mereka tidak menyadari tentang hal ini dan kebanyakan manusia mereka tidak tahu diri kalau stepan itu sampai kepada diri kita kita termasuk orang yang tidak menyadari dan tidak tahu diri terus apa artinya hidup kita padahal manusia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk Allah yang lain sampai malaikat pun kalah kemuliaannya dengan manusia terbukti us dulu li ada ay malaikat sujud kamu kepada Adam jadi manusia itu kemuliaan itu luar biasa tingginya tapi saya kebanyakan manusia justru dia rendahkan dirinya ke tempat yang paling rendah asfal asfal itu adalah dasar keraknya jadi banyak manusia yang menempatkan dirinya itu ke tempat yang penyerda luar biasa implementasi ibadah sholat ini makanya ketika kita ingin mengembalikan keterburukan baik keterburukan diri kita keterburukan di keluarga kita keterburukan di tekan masyarakat kita maka kita lihat bagaimana keberadaan ibadah sholat kita yang kedua kita mencatat ibadah sholat yang saya ingin tekankan disini tadi bilang ucapan gerakan mudah hadis-hadis sohek itu banyak sekarang tinggal kita menaupnya saja hadis sohek tentang bacaan surat al-fateha misalnya banyak sekali hanya persoalannya tadi poin yang poin yang ketiga kita sering mengatakan sholat khusuk itu susah akhirnya kita dibuat susah di dalam maksanatan sholat khusuk karena kita sendiri sudah memformat diri kita khusuk susah imam al-qazali di dalam kitab nyakitnya ul-udin itu menginterpretasikan khusuk itu dalam tiga tahapan tahapan yang paling dasar itu adalah khusuk al-awam khusuk pada umumnya seperti apa khusuk pada umumnya kita sudah masuk level khusuk pada umumnya itu belum nih seperti apa bahwa kita sadar kita sedang soal selama ini kalau kita sholat sadar kita sedang sholat kadang-kadang sadar kadang-kadang kadang-kadang sadar tidak jangankan di perjalanan sholat mengawali sholat saja kadang-kadang tidak sadar kita lagi tahbir sampai baru ingat tadi tahbir mengawali sholat saja kita berangkat sadar tadi saya takdir apa lagi di perjalanan ini terapak terapak tadi saya rupiah atau tidak banyak itu persoalan nah ini yang jadi persoalan sebenarnya jadi kata imam al-whazali khusuk yang paling dasar itu adalah kita sadar bahwa kita sedang sholat seperti apa contohnya orang yang sadar sedang sholat itu dia tahu saya sedang membaca surat Al-Qateha di rokaan pertama saya sedang rupiah di rokaan pertama oh sekarang saya sedang membaca surat Al-Qateha di rokaan ketiga itu orang yang sadar sholat kalau tiba-tiba ada pertangan ini itu rokaan keberapa gak sadar makanya konsep saya itu sederhana bah ikuti sholat jangan sholat disuruh ngikutin kita dari awal sholat disuruh ngikutin kita zuhur jam 12 angkewe berarti sholat itu dari awal sudah disuruh ngikutin kita makanya sederhana bagaimana caranya supaya kita bisa khusuk dari awal kita sudah lakukan itu khusuk itu kita ikutin sholat bukan sholat disuruh ngikutin kita sederhana apa khusuk itu gak susah kemarin saya angkatkan di khotip jumat di blok saya selesai jadi dijadikan ini perlu untuk diskusi habis sholat jumat saya gak pulang puluh saya gak tinggal pulang rumah diskusi masalah ini saya angkat itu nah itu tadi gimana caranya saya tahu oh ingat ini ingat itu iya memang tugas setan itu mengganggu manusia dalam segala hal termasuk sholat begitu kita Allah ingat kita itu dari tadi dicari kita kuji ingat-ingat ayat diinyat 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 di pantang oleh kita ini pengalaman pribadi di pantang itu tes kunci diingat-ingat terus jangan sampai lupa lagi kebayang apalagi kalau sudah sholat ingat utang wah udah panjang itu sampai akhir ingat itu bermacam-macam gimana cara bayar apa upaya gini itu wah bayar padahal sholat is solusi sholat itu adalah solusi dalam segala sholat itu mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita karena identik ibadah sholat itu adalah ketakwaan selalu ada jalan berlumah kan luar biasa dari ibadah sholat itu nah ini kadang-kadang apa kita itu suka aneh ada masalah bukan justru ingat dengan ibadah sholat tapi justru malah yang aneh-aneh akhirnya aneh-aneh waduh luar biasa saya juga semakin khawatir Pak kalau sampai benar terjadi pemerintah itu melegalkan pabrik miras kalau sudah dilegalkan pabrik miras berarti akan dibuatkan undang-undang minum miras boleh legal saya tidak bisa membayangkan ini tanda kehancuran sebuah negara pantas selesaan saya tidak bisa membayangkan mudah-mudahan dengan kasus seorang polisi menembak dalam keadaan mabuk ini bisa jadi perhatian pemerintah mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah melegalkan pabrik miras bayangkan akibat miras seperti itu buat apa coba membangun pabrik miras kalau bukan untuk dikonsumsi berarti kan nanti ada aturan yang membolehkan meskipun aturannya boleh jadi dibuat aturan karyer boleh minum kalau alkoholnya sekian 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 kan gitu ya alasannya untuk Denbisa persis saya ingat kayak dulu itu ada SDSP apa Nalo apa judi dilegalkan harapannya Denbisa masuk dari judi dari minuman keras halapan gitu ya ada justru kehancuran bayangkan saya khawatir justru dibalik ini itu ada rencana merusak ya kan merusak generasi saya khawatir merusak generasi sekarang orang sudah tidak bisa teriak teriak kenapa sudah ada benar-benar teriak teriak gitu ya enggak boleh sebarangnya teriakan gitu ya kalau teriak seperti tukang dagang baca 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 teriak teriak pasalah urusan pemerintah pemerintah sudah dikuatkan undang-undang itu yang akan kita tukang dagang apresiden panci silahkan berik pemerintah yang itu banyak panci itu luar biasa nah jadi kembali lagi solat luar biasa itu mengaluh dalam kehidupan kita Jadi kalau kita matuh Tadi ya Khusus Makanya ada yang tanya Gimana caranya sih Ya tadi Pokoknya seperti kita Mengendarai kendaraan Kan kendaraan itu ketika Ada belokan Ya belok Jangan dikiarin Lulus Nabra Begitu kita sholat Khusus Begitu muncul nih Kunci ketemu Tidak saya lagi sholat Kan begitu ya Muncul lagi Enggak saya lagi sholat Terus kita latih Sampai akhirnya kita terlatih Bisa mengendarai Mengendarikan Kendaraan itu dengan Tenang Gak tegang Kalau orang belajar Kendaraan itu Baru-baru Gak tegang Sekali gak ya Dilihatin di prototip Sampai Paprik juga dilihat dulu Gak tegang Awal mulanya Memang begitu Kita tegang Muncul Setan itu mempengaruhi Ya gigi kita itu Macem-macem ini Tidak saya lagi sholat Saya lagi sholat Terus Yang kita ingat adalah Gerangan sholat kita Bacaan sholat kita Terus Yang kita ingat Sampai pada akhirnya Apa Kita sudah terbiasa Dengan sholat Sholat Chef Minimal target kita itu Sebelum kita tingkatkan Ke khusul Hual Khusuk Orang yang khusus Seperti apa Orang yang khusus itu Pak Ketika salat Begitu dia membaca Ayat-ayat yang Mengancam Dia nangis Rasulullah s.a.w. Membaca Ihdinas siratul mustaqim Nangis Ihdinas siratul mustaqim Nangis Kenapa Rasulullah nangis Kan disitu Yang ditangis itu bukan dirinya Rasulullah bukan dirinya Karena Rasulullah itu sudah dimasuk Sudah dijaga, dipelihara dari Perbuatan dosa Perbuatan maksiat apalagi Sampai yang ditangisnya adalah Umatnya Saya khawatir, wahai Allah Umatku itu Minta diberikan petunjuk Darimu Ihdinas siratul mustaqim Ya Allah tunjuki aku ke jalan yang lurus Tapi pada prakteknya Jalannya itu belok sana, belok sini Tabrak sana, tabrak sini Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah Rasulullah nangis Setiap membaca Ihdinas siratul mustaqim Di ulang-ulang Nangis Nah ya Jadi orang yang sudah level Khusul, kawas Itu setiap ayah Bertemu dengan ayah Itu bisa nangis Termasuk di dalamnya Ketika kita membaca surat Al-Quran misalnya Mayah saldazina Lemah akidah Lemah akidahnya Kita biarkan anak kita itu Tidak memiliki akidah Ketika dia sudah lemah Akidahnya maka Dokkul ibadah Ibadahnya pun lemah Bayangkan Dokkul akidah Dokkul ibadah Dokkul matina Lemah akhlaknya Sudah Tidak ada yang bisa diharapkan Kalau sudah suku jika Lemah semuanya Nah maka oleh karena itulah Bapak-bapak dan ibu-ibu Jamal Salat subuh Terus satu khasana Eh jam berapa itu? Sudah masuk waktu suruh? Dikit lagi? Lagi Oh misalnya ada Dikit lagi Berapa menit pak? Dikit kan Bisa satu menit Dikit kan Lima menit lagi ya Ya gue yang lima menit Nah Luar biasa ternyata Dari ibadah salat itu Nah yang saya ditekankan Sekali lagi Kita seringkali tadi Salat karena sering ditunda-tunda Akhirnya tergesa-gesa Makanya kan salat yang bagus itu Di awal waktu Apa mengikuti Apa? Rasulullah ya Di awal waktu Kemudian khusul dalam sholatnya Dan yang ketiga adalah Toma'ina Yaitu Tenang Tidak gulung rusuh Tidak tergesa-gesa Kita kadang-kadang Sholat itu tergesa-gesa Sehingga Bacaan surat al-fatiha Saja Itu gak jelas Gak jelasnya dari sisi mana? Dari sisi ilmu tajuin Padahal untuk waktu Yang akan mengangkat derajat kita Lima menit Tapi kita korbankan Kita habiskan waktu kita Untuk hal-hal yang lain Apa yang Nah saya ingin tegankan disini Rasulullah s.a.w. Secara khusus Menjelaskan Ketika kita Membaca surat al-fatiha Di dalam sholat Maka bacalah Bacalah ayat per Ayat Andaikan Kita mau baca Bukan ayat per ayat Artinya diwasol Tapi sesuaikan Dengan kaedah Tanjui Sesuai Tanjui Dapatkan Contoh saya bilang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arammanirrahim Malik Yomidin Iyatana Ulu Iyatana Senain Itu bacaan wasol Atau wakupah Bacaan gak jelas Mau dibilang Wasol Betul Bacanya Wasol Langsung Tapi disitu Yang dibaca Wakupah Alhamdulillahirrahim Alamin 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 itu wakupah Kalau wasol Alaminah Baris patah Kurup akhir Itu dibaca Itu namanya wasol Disampung Coba kita koneksi lagi Bacaan kita Oh Bagaimana aja Salah kita Terasa oleh kita Ya Terasa Kenapa Tadi Karena kita Tidak membiasakan diri Salah dengan Tomatina Dari mulai Bacaan Di dalam Salah satu hadis Muta Wakupah Alim Hadis Sohe Kata Rasulullah Setiap kali Hambaku Mengatakan Alhamdulillah Yolah Bilalamin Langsung Langsung aku jawab Memang aku yang berhak Engkau puji Jadi setiap ayat itu Ada jawaban dari Allah SWT Bisa lihat di dalam hadis Jadi setiap ayat Itu ada jawaban dari Allah Memang aku Raja diraja Ini ada hakku dan hakmu Hakku Kau sempat Dan hakmu Aku berikan pertolongan Ada jawaban dari Allah Sekarang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Gimana jawabannya Tidak jelas Itu yang jadi alasan Kenapa Rasulullah Membaca ayat Bilayat Ayat demi ayat Terus di pasir Ayat Makanya pentingnya Kita sholat di awal waktu Biar kita bisa sholat Tenang Kalau sholat sudah melewat Rosul Kenapa ya Rosul Kalau ibu-ibu Biar bareng Sholat sambil bercair Sambil masak air Bareng Nanti sholat selesai Air matang Mending Air sudah matang Sholat belum selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Udah 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 Sholat Masya Allah Nah Hal-hal Seperti ini Makanya saya Paling Apa namanya Gak mau itu Membahas sholat itu Dari susi bacaan Wah Bacaannya gak sesuai Dengan Rasul Gerakannya gak sesuai Dengan Rasul Saya justru lebih Enak Membahas tentang Ini tadi Dimensi Ibadah sholat itu Sendiri Jadi Rasulullah Itu kan Sholat Rasulullah Sebagaimana Kok melihat Sholat Bagaimana Rasulullah Membaca Ayat Ayat Ikuti Dan Ada yang Berbeda pendapat Di kalangan Para Ulama Ketika Membaca Surat Al-Fatihah Ya Ada yang Berbeda pendapat Di kalangan Para ulama Itu adalah Al-Fatihah Itu ada yang Dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim Ada yang Disyirkan Kenapa Karena Menurut Imam Waros Bahwa surat Al-Fatihah Itu terdiri Dari 7 ayat Sama 7 ayatnya Tapi Ayat yang pertamanya Yang berbeda Imam Waros Menyebutkan Ayat pertama Adalah Alhamdulillah Sehingga Al-Fatihah Itu Disyirkan Alhamdulillah Itu Sama Ketujuh ayat Loh Kan Kalau Ketujuh ayat Ayat Ketujuhnya Gimana Itu Ayat 6 Ketujuhnya Ayat Ketujuhnya Jadi Kalau Ulama yang lain Itu Langsung ya Suratul Masjid Alhamdulillah 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 Biasakan Kita Solat Di awal Waktu Buat Komitmen Bahwa Saya Terus Melaksanakan Solat Di awal Waktu Di awal Waktu Bagaimana Caranya Sehingga Ketika Masuk Masuk Waktu Solat Yang kita Ingat Adalah Tadi Bagian Ku Pemilik Segala Tanah Bangga Kita Ini Harusnya Begitu Ada Undangan Solat Bangga Dari Kita Kenapa Di Undangan Allah Memiliki Segala Tanah Jangan Sampai Kebanggaan Kita Padahal Yang kecil Dapat Undangan Dari Bupati Dari Guber Ya kan Dari Menteri Dari Presiden Itu Kecil Mereka Itu Tidak Bisa Memberikan Penimanan Kepada Kita Gak Bisa Sama Sekali Yang Berikan Kenimanan Itu Hanya Allah Nah Itu Yang Harus Kita Ingat Makanya Segera Karena Perintah Allah Insya Allah Kenimanan Itu Karena Kata Allah Gimana La Insya Gardo La Azid Dan Aku Menggunakan Lampau Gitu Aku Akan Tambah 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 Terus Stikmat Dan Huruf Lam Itu Diartikan Oleh Para Pasir Pasti Allah Akan Tambah Akan Tambah Pasti Kalau Kita Menurut Ini Allah Menggunakan Lentokit Lagi Apabila Kalian Mengingkainya Terasakan Olemu Azab Yang Sangat Adil Allah Mengazab Manusia Itu Bermacam Macam Ada Yang Diazab Oleh Allah Melalui Kekuasaan Ada Yang Diazab Oleh Allah Melalui Jabatan Ada Yang Diazab Oleh Melalui Harta Ada Yang Diazab Oleh Melalui Performen Jadi Allah Mengazab Manusia Itu Berapa Jaman Jaman Banyaknya Tidak Disadari Seorang Direktur Tekmak Diazab Oleh Allah Dengan Jabatan Dan Kehantanya Bunuh 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 Diri Bayangkan Sampai Seperti Itu Apalagi Pandemi Sekarang Banyak Sekali Orang Yang Putus Asa Banyak Sekali Orang Putus Asa Tidak Mengajakan Ini Salam Mengerjakan Salam Wah Sampai Nah Ini Juga Saya Berikan Informasi Di Badu Ada 15 Hotel Yang Mau dijual Barangkali Ada yang Minat Insyaallah Mudah-mudahan Sekali lagi Karena waktu suruh nanti Wablas jadi waktu Masuk waktu ruha Paling tidak Tadi ya ada 3 poin Yang harus selalu kita komitmenkan Dalam diri kita Karena colak harus mencontoh Rasulullah Apa Di awal waktu Khusus menjalankannya Kemudian teman-teman Insya Allah Allah akan memberikan Kekuatan dan mampu kepada kita Untuk melaksanakan atau menegakkan Ibadah sholat sesuai dengan yang diinginkan Dengan segala kependahan hati Mari kita mohon kepada Allah Kita berdoa Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan Yang ada dalam diri kita Kami adalah Dalam pahamu yang berkesempatan pagi hari ini Di waktu yang mustajallah Di waktu suruh ini Memohon kepada Tanahkan di dalam jiwa kami Iman yang pokok Hati yang khusus Niat yang ikhlas Dan kesabaran yang tetap Untuk mampu melaksanakan Semua apa yang kau perintahkan Dan menjauhkan apa yang kau larang Dan berilah kekuatan Kemampuan kepada kami Untuk mencontoh Rasulmu Ya Rabbana Ya Rabbani Dalam melaksanakan seluruh ibadah Yang kau perintahkan kepada kami Allahumma inna kata'ala mu'ana hasil kurubah Kulihistama'a ala mahabati Wa taqat ala ta'ati Wa ta'wahadat ala ja'amati Wa ta'wahadat ala nusrati syari'ati Wa wasikin lahumma rabi tutaha Wa ati muddaha Wa hadihah sebulaha Wa mela habi nurika ladila ya'fu Wa surat sudul habi faidil imanibik Wa jamilika wabu ya'li Wa ihabimu'arifatik Wa minta'ala syahadati bersabili Inna kani Allahumma ima nasir Wa surilu ma'ala Allahumma rabbana Atila bidunya hasanah Wa tila'at salatihah salatawakina'at al-gubanna Subhanallah wa rupiah Wa ta'wahadat ala nusrati syari'ati Wa ta'wahadat ala nusrati syari'ati Wa alhamdulillah Wa ta'wahadat ala nusrati syari'ati Aku lupa ulihazam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh